Halo semuanya kembali lagi bersama saya di channel ya di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara memperbaiki magicom yang hanya bisa untuk memanasi nasi atau wang saja tapi tidak bisa aku atau tidak bisa menggunakan untuk memasak tetapi anehnya bisa digunakan tapi hanya sebentar dia belum sampai matang nasinya tapi sudah jeklek lagi Bagaimana cara memperbaikinya silahkan simak video ini jangan lupa untuk di like di komen dan juga di subscribe dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Oke check it out yang di rumah perlengkapannya atau perkakasnya tidak komplit nah ini hanya mengandalkan satu alat yaitu gunting saja nah ini untuk membuka ini ya membuka baut-baut yang ada di bawah ada desker biasanya di bagian belakangnya sini ya belakangnya sini oke kita bongkar saja kita lihat apa yang rusak Oke teman-teman nah biasanya kerusakannya ini terjadi pada otomatisnya ya ini ini otomatisnya nah jadi inilah nanti yang harus kita ganti ya Nah saya sini sudah menyediakan saya sudah beli ke toko elektronik ya harganya kalau ini yang saya dapatkan Rp15.000 Rp15.000 nah sekarang kita lihat Bagaimana cara membuka membuka ini ya kita lihat tutorial Bagaimana cara membukanya ini tidak sulit teman-teman cara membukanya Oke kita coba ya Oke cara membukanya adalah bagian dalamnya ini bagian dalamnya ini kita tekan ya kita tekan dia akan terangkat nih teman-teman posisinya nih ya lalu didorongkan masuk-dorong masuk oke ini sampai dia posisinya terlepas dari jepit nah jadi pusing gini ya Nah kemudian langkah selanjutnya adalah kita putar tuh kita putar sampai keluar lalu tarik ya lu tarik oke nah ini dia teman-teman ini rusaknya disini rusaknya disini ya nah rusaknya disini kita akan ganti dengan yang baru Oke just terus kita coba Oke dalam pemasangan sama seperti tadi teman-teman kita lihat posisinya tuh seperti ini tadi Oke ini posisinya terkait ya kemudian kita putar kemudian kita putar masuk ya kelihatan ya teman-teman ya Nah ini ada kaitannya nih tuh kelihatan ya bagian ini bagian ini nah inilah yang akan kita tarik supaya dia membuka atau menjepit bagian kiri kanannya Oke kalau kita nggak punya tang kita bisa pakai tangan saja seperti ini Oke tuh posisinya sudah terjepit ya teman-teman ya teman-teman ya nih Oke ini perbaikannya sudah selesai teman-teman bagian sudah selesai ke dalamnya Oke sekarang kita pasang lagi semuanya ya kemudian kita pasang lagi semuanya ya selamat menikmati teman-teman selamat menikmati